Sekali lagi, tubuh Sifeng ditutupi dengan pisau daging hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hati Sifeng. Dia mengacungkan pedang haus darah berulang kali, menciptakan serangkaian bayangan pedang putih. Saat ini, tangisan menyakitkan seorang gadis datang dari jauh. Kamu tidak bisa menyakiti Sifeng. Anda tidak bisa. Saat gadis itu menangis, banyak pisau daging di sekitar Sifeng tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam. Dengan lambayan pedangnya, Sifeng membubarkan semua asap hitam. Tidak jauh dari Sifeng, sesosok gadis muda muncul di permukaan laut. Liru sedang berlutut di laut darah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan tampak seperti dia sangat kesakitan, seolah-olah dia menderita penyiksaan yang parah. Dia menatap ke langit dan berteriak dengan suara gemetar, Aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti Sifeng lagi, sama sekali tidak. Sifeng adalah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Segera, wajah Liru menjadi garang lagi. Dia berteriak, dasar pelacur. Beraninya kamu menentangku lagi. Saat aku membunuh ayahmu, kamu bahkan tidak melawan dengan kekerasan. Dia hanya anak laki-laki yang cantik. Saat dia menjadi makananku, aku akan menangkap sekelompok pria cantik untuk diajak bercinta. Bagaimana pria lain bisa dibandingkan dengan Sifeng? Sifeng adalah satu-satunya yang ada di hatiku. Dia satu-satunya yang aku cintai. Liru berteriak dengan wajah penuh tekat. Gumaman Liru secara alami mencapai telinga Sifeng. Mendengar percakapannya dengan makhluk jahat itu, Sifeng terkejut. Dia tidak mengerti, kapan wanita ini begitu mencintainya. Bukankah dia hanya memiliki kakak Yang Song di dalam hatinya? Pada saat itu, dia terus mengatakan bahwa dia hanya memiliki kakak Yang Song di dalam hatinya, dan kemudian dia meminta Yang Song untuk memukulinya. Namun, Sifeng juga dapat melihat bahwa roh jahat ini berbeda dari jenis perampas jiwa lainnya. Jenis perampasan jiwa lainnya akan langsung membunuh jiwa yang lemah dan menempati tubuh. Namun roh jahat ini akan memasuki tubuh orang lain dan kemudian menguasai jiwa mereka. Apa sebenarnya roh jahat itu? Tidak peduli apa itu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Lalu, cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuh Sifeng. Setelah melahap sejumlah besar darah di laut darah, api suci akhirnya naik ke tingkat berikutnya, dari alam Raja Beladiri Bintang 8 ke alam Raja Beladiri Bintang 9. Melahap darah tidak berhenti. Selain api suci, pedang haus darah dan binatang seram darah juga mulai melahap darah. Setelah maju ke alam kerajaan Beladiri, pedang haus darah menjadi senjata suan tingkat 5-senjata suan tingkat 5, sehingga dapat menampilkan keterampilan pedang Sifeng. Sifeng sekali lagi berlari di lautan darah menuju liru. Melihat Sifeng mendekat, liru dengan kejam raung, dasar jalang, cepat lepaskan jiwamu, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Berengsek! Kamu menyebalkan! Selama bajingan itu menghancurkan tubuhmu, kamu dan aku akan mati di bawah pedangnya. Apa menurutmu bajingan itu benar-benar mencintaimu? Dia biasa melihat keluargamu beternak babi. Keluarganya miskin, jadi dia bisa makan daging babi bersamamu. Liru meraung lagi. Tidak, Sifeng memberitahuku pada malam bulan Purnama bahwa dia sangat mencintaiku. Aku satu-satunya yang ada di hatinya, dan aku sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak peduli jika aku mati demi orang yang kucintai. Kini, kematian adalah pelepasan sesungguhnya bagiku. Kamu adalah iblis. Kamu membunuh ayahku, dan sekarang kamu ingin membunuh orang yang paling kucintai. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukannya lagi. Liru membantah kesakitan. Dia masih berjuang keras. Melihat Sifeng, yang dengan cepat mendekatinya, dia berteriak pada Sifeng, Sifeng, bunuh aku. Aku rela mati untukmu. Aku tidak bisa melihatmu terluka lagi. Sifeng, aku mencintaimu. Itu, Sifeng, aku mencintaimu. Sifeng sangat terkejut hingga dia hampir jatuh ke lautan darah. Ini, tidak mungkin. Sifeng terkejut. Sejak kapan wanita ini begitu mencintainya? Lebih jauh lagi, dia bersedia menanggung rasa sakit yang luar biasa dan melawan entitas jahat dengan jiwanya. Sifeng mengerti bahwa jiwa liru hanyalah jiwa biasa, dan rasa sakit yang dialami saat ini sebanding dengan jiwanya dilahap oleh roh jahat. Lupakan saja, karena kita kenalan, aku akan membantumu membebaskan dirimu. Karena kamu baru saja menyelamatkan Ben Sao, jika kamu mau, Ben Sao akan membantumu menjaga kesadaranmu. Jiwa Anda tidak akan hilang antara langit dan bumi, dan Anda dapat terus hidup dalam bentuk lain. Saat Sifeng berbicara, Jeyu menebas dengan pedangnya. Sekali lagi, energi pedang putih besar muncul di atas kepala liru. Tidak, Jalang, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Liru meraung keras dengan wajah garang. Segera, Liru memasang ekspresi penuh tekat dan menatap energi pedang di atasnya. Dia menggigit bibir merahnya dan menatapnya. Bunuh aku. Ledakan, energi pedang putih besar menebas dengan ganas dan mendominasi. Itu jatuh ke laut, menciptakan gelombang besar berwarna merah darah yang melonjak hebat. Nak, aku akan kembali untukmu. Lain kali, aku akan membuatkanmu makanan lesatku. Jalang, jaga sikapmu. Suara serak, tajam, dan memekakan telinga terdengar dari atas lautan darah. Sosok liru tidak lagi terlihat di laut berwarna merah darah. Si Feng tahu bahwa ketika Jeyu hendak menebas, roh jahat itu tiba-tiba menghilang. Dia menghindarinya lagi. Kemudian, tangisan sedih liru terdengar lagi. Si Feng, selamatkan aku. Selamatkan aku. Si Feng, saya tidak ingin menjadi seperti ini lagi. Aku sangat kesakitan. Si Feng, bunuh aku. Bunuh iblis ini. Dia membunuh ayahku. Kamu harus membalaskan dendam ayahku. Hu hu. Suaranya semakin menjauh dari Si Feng. Meskipun Si Feng tidak memiliki kesan yang baik terhadap liru, rasa jijik di hatinya menghilang ketika dia bersedia menyiksanya untuk menyelamatkannya. Faktanya, dia tidak terlalu membencinya. Dalam hatinya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang mengagumi yang kuat dan meremehkan yang miskin. Ada banyak pria dan wanita seperti dia di dunia ini. Karena dia baru saja menyelamatkan Ben Sao, Ben Sao akan membalas budinya di masa depan. Si Feng bergumam. Dia merasakan bahwa roh jahat itu memang berada jauh dari lautan darah. Tubuhnya dan tubuhnya yang haus darah terus melahap darah di lautan darah dengan gila-gilaan. Dia adalah Raja Beladiri Bintang 9 sekarang. Dia hanya berjarak satu tingkat dari alam Kaisar Beladiri. Setelah memasuki alam Kaisar Beladiri, tubuh Si Feng dapat melepaskan diri dari belenggu bumi dan terbang dalam kehampaan. Ini akan jauh lebih nyaman dan fleksibel daripada menunggangi Spirit Wolf. 182. Satu orang dan satu pedang melahap darah dengan gila-gilaan. Tanpa disadari, cahaya putih melintas di tubuh Si Feng. Dia akhirnya berhasil menembus alam Raja Beladiri dan memasuki alam Kerajaan Beladiri Bintang 1. Namun, aksi melahapnya tidak berhenti. Saat Stoney Maple dan pedang haus darah dengan gila-gilaan menelan lautan darah dalam jumlah besar, warna merah laut perlahan memudar. Seperti yang dikatakan Api Suci, setelah bertahun-tahun, energi darah di laut ini pada dasarnya telah lenyap. Api Suci, pedang haus darah, dan binatang bulan berdarah hanya menelan esensi darah yang bisa mereka gunakan. Tiba-tiba, lampu merah menyala di pedang haus darah dan naik level dari senjata mendalam kelas 4 ke kelas 5. Tidak lama kemudian, Seng Huo, pedang haus darah, dan binatang yin darah berhenti melahap darah. Energi laut darah yang luas telah habis dimakan oleh mereka. Yang tersisa sekarang hanyalah darah tak berguna. Ayo pergi, Si Feng berteriak. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke atas. Sebagai seorang kultifator Marsial Royal Realm, dia telah terbebas dari kekangan gravitasi dan bebas berkeliaran di dunia. Laut darah ini berada di bawah tanah. Tubuh Si Feng terhalang oleh tanah di atasnya. Namun, Si Feng tidak berhenti. Dia menggunakan pedang haus darah untuk membuka jalan. Cahaya putih menyala dan pedang itu menembus tanah di atasnya. Bang, tanah berguncang. Si Feng bergegas ke atas lagi. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke tanah. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya dihancurkan oleh pedang Si Feng. Tidak lama kemudian, Si Feng bergegas keluar dari tanah. Tubuhnya membubung ke langit dan melayang di udara. Dunia segar di luar dan langit biru benar-benar berbeda dari laut darah di bawah tanah. Pada saat ini, Si Feng melihat Wu Xiaoyun dan Yulang, yang tidak jauh, terbang ke arahnya. Menguasai. Mengaum. Pada saat ini, Yin Sa juga muncul dari tanah. Yulang pergi dan angkat Yin Sa. Setelah menerima perintah Si Feng, Yulang, yang terbang menuju Si Feng, mendarat di tanah. Tuan, selamat telah memasuki alam kerajaan Beladiri. Wu Xiaoyun mendekati Si Feng dan memberi selamat padanya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia memasuki tanah, Si Feng hanyalah Raja Beladiri Bintang Delapan. Sekarang, ketika dia keluar, dia sudah menjadi seorang kultifator realm martial royal. Kecepatan kemajuan ini begitu cepat sehingga Wu Xiaoyun tidak lagi percaya pada seni Beladiri. Seni iblis yang haus darah ini benar-benar terlalu jahat. Tentu saja, Wu Xiaoyun tahu mengapa Si Feng datang ke sini. Dia tahu bahwa ada lautan darah yang telah lama dikumpulkan oleh rumah pembunuhan darah. Si Feng telah menerobos dari Raja Beladiri Bintang Delapan menjadi Kaisar Beladiri. Tentu saja, dia menghubungkan semua ini dengan teknik iblis yang haus darah. Kamu baru mencapai alam Kaisar Beladiri. Jalan masih panjang, kata Si Feng kepada Wu Xiaoyun dengan nada seorang Grandmaster. Setelah Wu Xiaoyun mendengar kata-kata Si Feng, dia berkata kepada Si Feng dengan nada memohon, Xiaoyun bersedia mengikuti guru selama sisa hidup saya. Saya berharap guru dapat membawa saya ke jalur Beladiri yang lebih kuat. Selama kamu setia padaku dan melakukan yang terbaik untukku, aku tidak akan menganiaya kamu. Jika kamu ingin membalas budiku, kamu harus melakukan sesuatu. Apakah kamu mengerti? Si Feng berkata pada Wu Xiaoyun. Tentu saja, Wu Xiaoyun menganggup dengan serius. Kemudian, Yu Lang terbang kembali ke langit bersama Balai Fol Yin. Si Feng memerintahkan mereka, ayo kembali ke barat laut. Dua orang, satu serigala, dan satu mayat Yin terbang bersama ke arah barat laut. Di pusat Kekaisaran Yunlai, di Kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran, yang dulunya ramai dengan orang, kini dipenuhi aura kematian. Angin dingin bersiul di langit, dan seluruh dunia menjadi suram. Di jalanan, di pertokohan, kedai teh, dan kedai minuman, suasana ramai dan ramai telah hilang. Orang-orang yang berdiri di sana tidak lagi terlihat. Mayat berserakan di seluruh Kota Kekaisaran. Mereka berserakan di mana-mana, dan mayat-mayat yang padat menyebar ke jalan-jalan yang tak ada habisnya. Pemandangan di setiap jalan sama. Kota Kekaisaran yang dulunya ramai, yang dulunya dipenuhi jutaan orang, kini telah menjadi Kota Mayat. Mayat-mayat ini memiliki satu kesamaan, yaitu tubuh mereka layu, seolah-olah sudah lapuk selama ratusan tahun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa mata dan mulut mayat-mayat yang layu ini terbuka lebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan menyakitkan sebelum mereka mati. Awan gelap menutupi langit di atas Kota Kekaisaran, dan angin tidak dapat membubarkannya. Jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat banyak wajah menakutkan dan buas di awan gelap. Awan gelap besar ini sepertinya merupakan hasil kondensasi dari kebencian jutaan orang. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, samar-samar seseorang dapat mendengar tangisan dan ratapan sedih yang bergema di antara langit dan bumi saat angin menderu. Tuan Mudafeng Ketika Sifeng mendarat di kota terpencil barat, dia melihat Longchen, Ye Wuxie, dan Chang Zunxing mencarinya. Longchen mendekati Sifeng dan berkata kepadanya dengan ekspresi cemas, Tuan Mudafeng, dunia Kekaisaran Yunlai saya benar-benar mulai jatuh ke dalam kekacauan. Kekacauan, apa yang sedang terjadi? Bicaralah dengan jelas, kata Sifeng. Ayahku kejam. Untuk mempraktikan seni iblis haus darah, dia tidak hanya membantai warga kota Kekaisaran, tapi juga meminum darah mereka. Bahkan warga dari puluhan kota di sekitar kota Kekaisaran telah dibunuh olehku. Ayah Kerajaan, saat ini, di seluruh negeri, untuk menentang kekejaman dan tirani ayahku, banyak kekuatan telah bangkit untuk melawan tiran tersebut. Longchen memasang ekspresi sedih saat dia berkata kepada Sifeng, Kelan panjangku mungkin akan menghancurkan masa depan Kekaisaran Yunlai. Ayahmu kejam sekali. Demi mengejar kekuasaan yang lebih besar, dia justru memperlakukan nyawa orang lain seperti babi dan anjing. Orang seperti ini harus dipenggal, kata Sifeng. Ai, Longchen menghela nafas panjang, sejarah ribuan tahun Kelan panjangku ah. Saya harap Tuan Muda Feng akan membantu saya. Saya akan memulai pemberontakan di barat laut. Demi dunia, aku akan menyerang kota Kekaisaran, menentang tirani, dan berperang melawan ayahku. Lalu aku akan menggunakan tentara untuk menenangkan dunia. Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Sifeng mengangguk sedikit dan berkata, Ayahmu kejam. Dia lebih buruk dari anjing. Orang seperti ini harus dipenggal. Saat ini, kami akan menyerang kota Kekaisaran, bunuh ayahmu, dan selamatkan adikmu Longmeng. Mendengar kata-kata Sifeng, lebih buruk dari seekor anjing, hati Longchen dipenuhi keringat. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya. Memarahi Longao sama dengan memarahinya juga. Pangeran, Longchen menghadap Chang Junxing dan berkata, Pangeran Chen, jawab Chang Junxing. Ayahku tidak berperasaan. Dia kejam dan haus darah. Dia membawa bencana ke dunia. Kumpulkan semua pasukan di barat laut. Kita akan menyerang kota Kekaisaran. Kata Longchen. Tidak, aku akan segera melakukannya. Chang Junxing mengangguk sebagai jawaban. Lalu dia pergi untuk mengumpulkan pasukan. Ye Wu Xie, yang berada di samping Longchen, melihat sosok Chang Junxing yang akan pergi. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menghela nafas. Ai, siapa sangka? Saat itu, Yang Mulia sangat bijaksana. Dia mencintai orang-orang seperti anak-anaknya sendiri. Hari ini, segalanya menjadi seperti ini. Pangeran ini masih ingat tahun itu. Terjadi kekeringan di wilayah utara dan rakyatnya menderita. Yang Mulia memberi perintah untuk mengurangi pajak selama tiga tahun dan memerintahkan perbendaharaan dibuka tepat waktu. Dua puluh tahun yang lalu, Yang Mulia secara pribadi memimpin pasukan dan diikuti oleh Pangeran ini. Pada akhirnya, kami menumpas pemberontak di timur laut. Kemudian, Yang Mulia memberi perintah untuk menenangkan masyarakat di timur laut. Tahun itu, Yang Mulia memberi tahu Pangeran ini bahwa hati rakyat adalah fondasi kelangsungan hidup sebuah kerajaan. 183. Klan Panjang telah mendirikan Kekaisaran Yunlai dalam 1102 tahun. Kaisar ke-33, Long Ao, kejam dan bengis. Dia mempraktikan teknik iblis yang haus darah. Dia membunuh anggota keluarga Kekaisaran, pejabat, dan orang-orang tak bersalah. Untuk melawan tiran, puluhan pasukan mengibarkan bendera mereka dan bersiap menyerang Kota Kekaisaran untuk membunuh tiran tersebut. Namun, ada enam kekuatan di puncak. Di barat laut, pasukan 100 ribu orang bergerak menuju Kota Kekaisaran. Angin terasa dingin. Pasukan yang terdiri dari 100 ribu tentara dipenuhi dengan niat membunuh. Di langit, si Feng berdiri di belakang Serigala Roh. Dia mengenakan baju besi hitam dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Ketika orang-orang di tanah melihat sosok hitam di langit, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Pemuda ini adalah dia. Dia telah membunuh orang terkuat di Kekaisaran Yunlai, Feng Kianyu. Dia telah membunuh Kaisar Beladiri Leigang dan Suetu Bintang 8 yang terkenal. Dia telah menyebabkan Kekaisaran Yunlai, yang telah ada selama ribuan tahun, runtuh. Dan dia sekarang menuju Kota Kekaisaran dengan pasukannya. Melihat sosok hitam agung di langit, semangat para prajurit meningkat pesat. Bahkan sekte telah dihancurkan sepenuhnya olehnya. Siapa lagi yang bisa menghentikan pasukan mereka? Tentara Barat Laut tidak terkalahkan kemanapun mereka mengarahkan tombaknya. Di jalan, banyak orang mendengar berita tersebut dan datang menjadi tentara. Mereka menjaga jarak tertentu dari tentara. Lihat, berdiri di atas serigala hitam di langit. Pemuda berbaju hitam itu adalah Si Feng. Si Feng, aku akhirnya melihatnya. Dia masih sangat muda. Iya, dia masih sangat muda, tapi dia membunuh jenderal besar Feng Kianyu, Leigang, dan yang lainnya yang terkenal. Dia benar-benar jenius. Wow, Si Feng, dia sebenarnya sangat tampan. Kalau saja aku bisa menikah dengannya. Ada juga gadis yang berlari mendekat dan menatap langit dengan bingung. Terus, berhentilah melamun. Dengan statusnya, bagaimana dia bisa tertarik pada gadis biasa seperti kita? Jika dia menikah dengan seseorang, dia akan menikah dengan salah satu orang jenius itu. Selain para gadis, ada seorang pemuda yang memandangi gadis yang sudah lama dikaguminya. Dia juga melihat ke langit dan berkata dengan iri, Kalau saja aku jadi dia, aku akan bisa menikahi Siu. Hem, saya ingin menjadi kuat juga. Saya ingin berkultivasi dengan keras dan menjadi pria seperti dia. Saya ingin menikah dengan Siu. Pemuda itu memandangi sosok hitam agung di langit dan memperkuat keyakinannya. Tentara barat laut tidak terkalahkan. Bunuh tiran itu. Tentara barat laut tidak terkalahkan. Bunuh tiran itu. Tentara barat laut tidak terkalahkan. Bunuh tiran itu. Orang-orang di kedua sisi jalan berteriak serempak. Berita tentang perbuatan jahat Long Ao telah menyebar ke seluruh dunia. Bisa dikatakan masyarakat geram. Membunuh tiran Long Ao sekarang menjadi harapan rakyat. Jika tiran tidak mati, dunia tidak akan damai lagi. Siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan dibantai. Jika tiran itu tidak mati, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan mengulurkan cakar jahatnya ke barat laut. Di ketentaraan, Long Chen mendengar teriakan dari luar dengan kereta emas yang mencolok dan indah yang diukir dengan pola naga. Dia menghela nafas pelan, huh. Tentara barat laut melakukan perjalanan selama setengah bulan dan akhirnya mendekati kota kekaisaran. Dari jauh, Sifeng sudah bisa melihat kebencian yang kuat yang mencakup radius 100 mil. Berengsek, melihat kebencian yang masih ada, Sifeng bisa membayangkan pemandangan menyedihkan yang akan terjadi di depan matanya. Tiba-tiba, Raja Gurun Barat Laut Chang Zunxing, yang berada di depan pasukan, mengarahkan pedang Azure Dragon-nya ke langit. Seluruh pasukan segera berhenti. Harimau hitam di bawah Zhuang Zunxing melebarkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Zhuang Zunxing. Ia tiba di hadapan Sifeng dan berkata, Tuan Muda Feng, sebelas kekuatan telah tiba, tetapi tidak satupun dari mereka yang mulai menyerang kota kekaisaran. Mendengar kata-kata Chang Zunxing, Sifeng mencibir. Orang-orang itu semua ingin orang lain mengambil langkah pertama agar mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka. Dalam pertempuran ini, membunuh tiran hanyalah hidangan pembuka. Pertarungan memperebutkan tahta adalah hidangan utama yang sebenarnya. Tepat, Chang Zunxing mengangguk. Masih ada 800 ribu pengawal kekaisaran yang menjaga kota kekaisaran. Tentara kita juga akan mendirikan kemah di sini dan menunggu perubahan. Hem, Sifeng mengangguk. Siapa Sifeng? Keluar. Pada saat itu, teriakan menggelegar terdengar dari langit. Sifeng mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang jenderal muda berbaju besi ungu melayang di langit tidak jauh dari sana. Dia memegang sepasang palu ungu di tangannya dan tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun. Siapa dia? Dia masih sangat muda tetapi alam seni bela dirinya telah mencapai alam kerajaan bela diri bintang 9. Sifeng melihat sosok itu dan bertanya pada Chang Zunxing. Apa? Alam kerajaan bela diri bintang 9? Chang Zunxing belum mengetahui alam seni bela diri pemuda itu sampai Sifeng memberitahunya. Sejak kapan kekaisaran Yunlai memiliki bakat mengerikan setelah Sifeng? Mungkinkah pepatah lama kerajaan Yunlai itu benar? Saat dunia berada dalam kekacauan, akankah ada talenta yang mengerikan? Pahlawan dilahirkan dalam kekacauan. Melihat jenderal muda berbaju besi ungu, Chang Zunxing bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kampku? Hem, jenderal muda berbaju besi ungu memandang Chang Zunxing dan berkata, apakah anda Sifeng? Saya mendengar bahwa Sifeng adalah seorang pemuda, tetapi saya tidak menyangka itu palsu. Kamu sudah sangat tua. Saya Han Yan, putra Markis Zibo. Saya mendengar bahwa anda adalah orang terkuat di kekaisaran Yunlai. Saya tidak yakin, jadi saya datang untuk menantang anda. Han Yan, putra Markis Zibo. Yang mulia Chang Qing mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata jenderal lapis baja ungu itu. Dia kemudian berseru, Markis Zibo, Han Wenjing, sebenarnya menyembunyikan putra yang begitu berbakat. Han Wenjing adalah salah satu kekuatan yang datang untuk melawan tiran. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Sifeng berkata kepada Chang Zunxing, karena dia jenius di kekaisaran Yunlai, Ben Sao akan menerima tantangannya. Karena dia berani menantang Ben Sao, dia akan trauma. Beritahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Chang Zunxing dikejutkan oleh kata-kata Sifeng. Eh, meninggalkan trauma di hati bisa dikatakan ringan, namun bisa juga dikatakan serius. Itu tergantung orangnya. Beberapa orang tidak akan mengambil hati sama sekali, dan beberapa orang malah menggunakannya sebagai motivasi untuk maju. Namun, ada juga beberapa orang yang mengalami trauma di hatinya, tidak bisa keluar dari trauma tersebut dan tidak bisa maju dalam seni bela diri selama sisa hidup mereka. Itu semua tergantung temperamen orang tersebut. 184. Mendengar bahwa Han Yan ingin menantangnya, wajah Sifeng penuh dengan penghinaan. Dia berkata, Saya Feng Si, yang terlemah di pasukan kita. Sifeng bukanlah seseorang yang bisa Anda tantang. Jika Anda ingin bertarung dengan Sifeng, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Bertarung denganmu Mendengar kata-kata Sifeng, Han Yan memandang Sifeng dengan hati-hati dan berkata, Palu kembar guntur ungu milikku dapat membunuhmu dengan satu pukulan. Kamu bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dariku. Sebaiknya kamu meminta Sifeng untuk bertarung denganmu. Jangan sampai kamu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Karena kamu takut padaku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan kembali dan memberitahu Sifeng bahwa kamu takut padaku dan kamu tidak pantas bertarung dengannya. Kurang ajar kau. Mendengar perkataan Sifeng, Han Yan berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Maksudku, kamu sama sekali bukan tandinganku. Karena kamu ingin dipukuli, aku akan membantumu. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat Han Yan berbicara, palu kembar itu tiba-tiba meledak dengan petir ungu yang menyelaukan. Dengan momentum dahsyat kaisar bela diri bintang sembilan, mereka menghantam Sifeng dengan seluruh kekuatan mereka. Ham, kamu berani menantang Sifeng dengan kekuatan seperti itu. Bukankah kamu menggali kuburmu sendiri? Melihat palu kembar guntur ungu datang, Sifeng bahkan lebih menghina. Pedang haus darah muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya untuk memblokir serangan itu dan berteriak dengan suara rendah. Langkah pertama dari keterampilan pedang guntur surgawi, gerakan pemblokiran. Dentang, dentang, palu kembar itu meledak dengan petir ungu dan mengenai pedang haus darah, yang dikelilingi oleh petir putih. Namun, mereka dengan mudah dihadang oleh pedang haus darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Han Yan membelalak tak percaya saat dia melihat serangan kekuatan penuhnya dengan mudah diblokir oleh Sifeng. Kekuatan tempur Sifeng saat ini pada dasarnya berasal dari binatang ganas kuno yang tersegel dalam pedang haus darah. Meskipun binatang ganas ini masih kecil, ia telah berkembang ke alam tertinggi tingkat 6. Tidak sulit untuk memblokir serangan kaisar bela diri bintang 9 dengan gerakan pemblokiran keterampilan pedang guntur surgawi. Hanya itu yang kamu punya. Dengan tingkat kekuatan ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para juru masak di pasukan kita. Sifeng masih merasa jijik saat dia berbicara. Selanjutnya, pedang haus darah di tangannya bergetar dan kekuatan besar menghantam palu kembar petir ungu milik Han Yan. Seketika, Han Yan didorong mundur berulang kali di udara, dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur selusin langkah. Sekarang giliranku untuk menyerang. Sifeng berkata sambil menebas dengan jeyunya. Sifeng mengayunkan pedang haus darah ke arah Han Yan, dan pedang putih besar Ki juga muncul di kehampaan, menebas dengan gerakan Sifeng. Ini, kekuatan ini. Han Yan menatap pedang Ki yang menebas dari langit karena terkejut. Di bawah tekanan kekuatan yang kuat itu, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Tidak, sihir. Dia pasti menggunakan ilmu sihir untuk memberiku kesan yang salah bahwa aku, Han Yan, adalah orang nomor satu di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi siapapun? Han Yan menengadah ke langit dan meraung. Dia tiba-tiba bergegas dan melambaikan palu kembar guntur ungu miliknya dengan keras. Dengan kekuatan penuh kaisar bela diri bintang sembilan, dia menghadapi pedang Ki yang sedang hancur. Palu guntur harimau naga, merusak. Dengan ekspresi garang di wajahnya, Han Yan berteriak keras. Di atas palu kembar guntur ungu, bayangan naga guntur ungu muncul di satu palu, sementara bayangan harimau guntur ungu muncul di palu lainnya. Kedua palu itu saling menyerang dan secara bersamaan meledak ke arah pedang Ki yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kekosongan, guntur menderu, seolah dewa petir sedang marah. Tidak, Han Yan, yang melawan pedang Ki, merasakan kekuatan yang tak terkalahkan menghantam palu kembar dan sepenuhnya melarutkan kekuatannya. Kemudian, pedang Ki putih besar terus menebas tubuhnya. Han Yan membelalakkan matanya dan menyaksikan tanpa daya saat pedang Ki putih hendak menebas kepalanya. Apakah aku akan mati? Apakah saya akan mati? Han Yan merasakan kengerian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini adalah perasaan melangkah menuju kematian, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ketika pedang Ki putih hendak menyentuh kepala Han Yan, tiba-tiba pedang itu berhenti di kekosongan. Kemudian, suara menghina seorang pemuda terdengar, Huh! Orang lemah sepertimu berani menantang Si Feng dengan kekuatan seperti ini. Sudahkah Anda menyanyiakan semua seni bela diri yang telah Anda kembangkan di masa lalu? Kamu hanyalah seekor katak yang berada di dasar sumur. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Anda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bahkan jika kamu berlatih selama seratus tahun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, apalagi ahli seperti Si Feng. Saat suara itu jatuh, pedang Ki putih yang tertancap di kepala Han Yan menghilang ke dalam kekosongan. Namun, kata-kata Si Feng bergema di benak Han Yan seperti suara iblis. Dengan kekuatan seperti itu, orang lemah sepertimu berani menantang Si Feng. Apa yang terjadi dengan semua seni bela diri yang Anda latih di masa lalu? Bahkan jika kamu berlatih selama seratus tahun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, apalagi ahli seperti Si Feng. Mata Han Yan kosong, tubuhnya melayang di kekosongan tanpa daya saat dia dengan lembut mengulangi kata-kata Si Feng, Apakah aku benar-benar lemah? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Dia bahkan mengatakan bahwa juru masak tentara di tentara lebih kuat dariku. Benarkah itu? Benarkah itu? Apakah itu semua benar? Apakah aku hanya seekor katak di dasar sumur? Apakah saya terlalu melebih-lebihkan diri saya sendiri? Seni bela diriku? Seni bela diri yang sangat kubanggakan? Seni bela diri yang sangat dibanggakan ayahku? Apakah semua ini hanya palsu? Apakah itu palsu? Di sisi lain, Si Feng melihat tujuannya hampir tercapai. Dia memerintahkan Quiet Wolf untuk berbalik dan terbang kembali ke tentara. Huh, Ben Sao melihat bakatmu tidak buruk, jadi dia memberimu kesempatan ini. Jika kamu bisa keluar dari bayangan ini, kamu akan bisa melangkah ke jalur seni bela diri yang lebih kuat. Jika Anda tidak dapat menembus mentalitas dan keyakinan seni bela diri Anda, maka Anda akan terjebak di sini selama sisa hidup Anda. Inilah harga yang harus kamu bayar untuk menantang Ben Sao. Tidak, saya tidak. Aku bukan orang yang lemah. Saya, Han Yan, seorang jenius. Anda, tunggu. Pada saat ini, Han Yan tiba-tiba berteriak pada Si Feng, yang sedang terbang kembali ke tentara. Si Feng berbalik dan memandang Han Yan dengan jijik. Oh, apa? Apakah aku akan mengampuni hidupmu? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Apakah kamu akan terus bertarung denganku? Aku akan mengalahkanmu. Aku harus mengalahkanmu. Sepuluh hari. Beri aku sepuluh hari. Saya pasti akan menantang Anda lagi. Han Yan memandang Si Feng dan berkata dengan tekad. Setelah mendengar kata-kata Han Yan, Si Feng mendengus dengan jijik. Jangan menyebutkan sepuluh hari. Bahkan jika aku memberimu sepuluh tahun, kamu tetap tidak akan bisa menerima satu pun seranganku. Sepuluh hari. Tunggu saja. Jika aku masih bukan tandinganmu dalam sepuluh hari, aku, Han Yan, akan menggorok leherku sendiri di sini dan sekarang. Kata Han Yan dengan gigi terkatuk. Dia mencengkeram palu kembar guntur ungu di tangannya dengan erat. Kemudian, dia berbalik dengan tegas dan terbang menuju pasukan Markis Si. 185. Han Yan, putra Markis Zibo, Han Wenjing, telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 9 pada usia 17 tahun. Sejak dia masih muda, Markis dari Zibo, Han Wenjing telah menemukan bahwa bakat Han Yan luar biasa. Namun, dia takut seseorang akan mengetahui dan membunuhnya di Buayan. Oleh karena itu, dia selalu menyembunyikan Han Yan dan menyuruhnya untuk rajin berlatih bela diri. Han Yan tidak mengecewakan Han Wenjing. Dia telah rajin berlatih seni bela diri. Pada usia 10 tahun, dia telah mencapai alam raja bela diri bintang 9. Pada usia 10 tahun, Han Yan telah memasuki gua rahasia klan Han, yang disebut zona kematian terlarang. Zona kematian terlarang. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun dari klan Han yang keluar. Selama ratusan tahun ini, tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Untuk menerobos ke alam raja bela diri bintang 9, Han Yan telah menyembunyikan segalanya dari klan Han, termasuk ayahnya sendiri, Han Wenjing, dan menyelinap ke zona kematian terlarang sendirian. Dia telah berada di sana selama 7 tahun. Pada saat itu, semua orang di klan Han mengira bahwa Han Yan, seorang jenius di generasi ini, telah jatuh di zona kematian terlarang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa 7 tahun kemudian, Han Yan telah keluar dari zona kematian terlarang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Han Yan di zona kematian terlarang. Namun, budidayanya telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 9 dari alam raja bela diri bintang 9 dalam 7 tahun. Tidak lama setelah Han Yan keluar dari zona kematian terlarang, kekaisaran Yunlai berada dalam kekacauan karena kekejaman Long Ao. Han Wenjing sangat gembira. Han Yan telah kembali dengan kekuatan besar. Dia percaya bahwa ini adalah kehendak surga untuk klan Han-nya. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, klan Han dan para pahlawan dunia bersaing untuk mendapatkan supremasi, waktu untuk kebangkitan mereka telah tiba. Di masa lalu, leluhur ilahi klan Panjang telah menggulingkan dinasti sebelumnya karena kekuatannya yang kuat. Dia telah mendirikan dinasti klan Panjang dan telah menjadi kaisar selama ribuan tahun. Sekarang klan Han memiliki kaisar bela diri yang tiada taranya, Han Yan, bukan tidak mungkin bagi klan Han untuk menaklukkan dunia, mendirikan dinasti klan Han, dan mencapai hegemonis seribu tahun. Saat Han Yan terbang menuju perkemahan Markis Ziboho, cahaya perak tiba-tiba melintas di matanya. Han Yan, yang sudah merasa tidak nyaman, hampir menabraknya. Pada saat ini, cahaya perak yang melintas tiba-tiba berhenti, menampakkan sosok seorang jenderal muda dengan baju besi dan helm perak. Dia memegang tombak perak di tangannya dan mengarahkannya ke Han Yan, sambil berteriak, Apakah kamu buta? Kamu hampir menabrak jenderal muda ini. Bagaimana kamu bisa terbang? Apakah semua budidayamu sia-sia? Han Yan langsung marah dengan kalimat lain, kamu mendekati kematian. Kedua palu ungu itu sekali lagi meledak dengan petir ungu yang dahsyat. Palu ungu itu melambai, membentuk dua bayangan palu ungu besar di kehampaan. Mereka seperti dua gunung kecil, menyerang dari kiri dan kanan, bertabrakan dengan keras dengan sosok perak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jenderal muda berarmor perak itu berteriak. Dia mengayunkan tombak peraknya dan menyerang dari kedua sisi. Dengan kekuatan yang keras, sombong, dan cepat, dia menikam ke arah dua hantu palu ungu yang sangat besar. Bang, peng, dua suara ledakan terdengar. Di bawah serangan tombak perak jenderal lapis baja perak, bayangan palu ungu itu langsung hancur. Ini, bagaimana ini mungkin? Han Yan melihat semua ini dengan linglung, agak tidak percaya bahwa orang sembarangan yang dia temui benar-benar dapat dengan mudah menerobos serangan kuatnya. Segera setelah itu, jenderal muda lapis baja perak itu menusupkan tombaknya ke depan dan berhenti di depan Han Yan. Ujung tombak yang tajam bersinar dengan cahaya perak dingin, terpantul di wajah putih keperakan Han Yan. Namun, ekspresi Han Yan tercengang, seolah dia tidak merasakan bahaya yang mendekat. Dia terus bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Setelah mengalami kemunduran berturut-turut, Han Yan, yang menganggap dirinya sebagai yang terbaik di dunia, tidak dapat menghadapi kenyataan. Huff, membosankan. Jenderal muda lapis baja perak melihat penampilan Han Yan dan mendengus dingin. Dia menyingkirkan tombak peraknya dan berkata, Jenderal Ben Sao akan memaafkanmu kali ini. Jika kamu berani tidak menghormati Jenderal Ben Sao lagi, Jenderal Ben Sao akan membunuhmu. Setelah Jenderal muda lapis baja perak selesai berbicara, dia mengabaikan Han Yan dan berubah menjadi cahaya perak yang menembus langit. Han Yan menatap langit dengan linglung, seolah dia terkena mantra. Dia terus bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apakah saya benar-benar hanya seorang seniman bela diri tingkat rendah? Siapapun yang saya temui dapat dengan mudah mengalahkan saya. Ayah bilang aku sudah tak terkalahkan. Mungkinkah dia berbohong padaku? Apakah dia berbohong padaku? Mengapa? Ah! Han Yan melihat ke langit dan meraum dengan marah. Ledakan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kemudian, badai melanda. Itu hujan. Si Feng menatap ke langit dan menyambut badai itu. Jubah hitamnya berkibar semakin kencang, seolah dia adalah iblis di tengah hujan. Namun, pada levelnya, badai secara alami tidak dapat menyerangnya. Sebelum mendarat di tubuhnya, ia diwapkan oleh kekuatannya. Tuan muda Feng. Pada saat ini, Zhuang Zunxing mengendarai macan hitam bersayap ke sisi si Feng dan berkata, para pengintai baru saja melaporkan bahwa Raja Beiling, Long Wei, telah memimpin tentara utara ke gerbang utara dan bersiap untuk menyerang kota kekaisaran. Oh! Mengapa Anda harus memilih waktu ini untuk bertarung? Si Feng berkata sambil menatap badai di langit. Raja Beiling mengembangkan seni bela diri berbasis air. Dia memiliki formasi yang disebut formasi banjir besar. Saat ini, sedang hujan deras. Formasi banjir besar dapat mengumpulkan hujan dan membanjiri kota kekaisaran. Dia bersiap untuk membanjiri kota kekaisaran. Kota dan tentara kekaisaran. Lihat, kini, hujan telah berubah. Saat Zhuang Zunxing berbicara, badai di langit berubah. Seolah-olah ia tertarik pada sesuatu dan terbang menuju utara. Oh! Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk formasi banjir besar. Ayo pergi dan lihat betapa kuatnya itu. Si Feng berkata sambil memerintahkan Yulang dan Zhuang Zunxing untuk terbang menuju utara. Hujan turun dari langit, dan berkumpul ke arah utara. Ketika Si Feng dan Zhang Zunqing tiba di gerbang utara, langit sudah dipenuhi ombak yang mengamuk. Raungannya seperti suara binatang purba yang ganas. Di tengah amukan ombak, sosok rajurit lapis baja terlihat samar-samar. Zhuang Zunxing berkata kepada Si Feng, Saya mendengar bahwa Longwei memiliki 20 ribu tentara yang semuanya mengolah seni bela diri berbasis air. Longwei harus menggabungkan kekuatan 20 ribu tentara itu untuk membentuk formasi banjir besar. Ya, setelah mendengar kata-kata Zhuang Zunxing, Si Feng mengangguk. Saat ini, amukan ombak di langit masih terus membesar. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat langit akan menjadi lautan yang mengamuk. Kota Kekaisaran akan hancur total. 186. Si Jintian, yang mengenakan jubah emas dengan naga piton, berdiri dengan bangga di udara dengan tangan di belakang punggung. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajah tampannya tampak agung dan tak terkendali. Dua tentara yang mengendarai binatang iblis terbang menemaninya. Mereka memandangi ombak di udara yang semakin megah. Tiba-tiba, Si Jintian terkejut. Dia merasakan bahaya yang ekstrim, seolah-olah dia sedang ditatap oleh fierce beast yang kuat. Si Jintian mengalihkan pandangannya dari gelombang yang bergejolak di kehampaan dan mengamati sekelilingnya. Setelah itu, Si Jintian terkejut ketika dia melihat wajah yang sangat dingin dan sepasang mata sedingin es. Oh tidak, bajingan ini. Si Jintian kaget. Dia buru-buru berbalik dan hendak melarikan diri. Bajingan, kamu mau kemana? Si Feng berteriak. Dia mengeluarkan pedang haus darahnya dan menebas Si Jintian dengan keras menggunakan jeuyunya. Di udara, pedang kiputi besar tiba-tiba menebas Si Jintian. Telah bertekad untuk memotong bajingan ini menjadi beberapa bagian. Ah, yang mulia, apa yang salah? Yang mulia, apa yang terjadi? Kedua tentara di samping Si Jintian masih memandangi gelombang kemarahan di udara. Tiba-tiba, mereka merasa leher mereka dicekik oleh suatu kekuatan yang kuat. Mereka berbalik dan menemukan bahwa Si Jintianlah yang mencekik mereka. Kemudian, mereka merasakan kekuatan aneh datang dari tangan Si Jintian. Kemudian, mereka dilempar ke udara oleh Si Jintian bersama dengan binatang iblis. Mereka terlempar ke arah pedang kiputi yang turun. Sulit untuk mengatakannya. Faktanya, sejak Si Jintian, seorang Marsial Royal Bintang V, menangkap mereka dan melemparkannya ke udara, semuanya terjadi dalam sekejap. Dua tentara yang telah mengikuti Si Jintian selama bertahun-tahun, dan salah satu dari mereka bahkan menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang musuh untuk Si Jintian. Mereka dilempar ke udara oleh Si Jintian tanpa ampun. Mereka terkejut melihat pedang kiputi besar menebas mereka. Baru saja, Si Jintian menuangkan energi aneh ke dalam tubuh mereka. Tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah akan membatu. Memang benar, tubuh mereka dan binatang iblis mereka mulai membatu. Mulai dari kakinya, membatu menyebar dari bawah ke atas, lalu ke seluruh tubuh. Kedua prajurit dan binatang iblis mereka berubah menjadi empat patung batu. Ledakan, pedang ki putih raksasa meledak ke empat patung batu. Pedang ki yang kejam dan sombong diblokir sejenak sebelum dipadamkan oleh pedang ki. Kemudian, pedang ki terus menebas ke bawah. Meskipun empat patung batu memblokir pedang ki selama setengah nafas, waktu setengah nafas ini sudah cukup bagi Si Jintian untuk melarikan diri dari pedang ki dan terbang dengan cepat. Dia memang benar-benar monster. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia bahkan menggunakan tubuh bawahannya sebagai tameng. Si Feng meninggalkan Yulang dan mengejarnya. Dengan kecepatannya saat ini, dia jauh lebih cepat dari Yulang. Bajingan, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Hari ini, aku akan membunuhmu. Si Feng, yang mengejar Si Jintian, berteriak dengan marah ketika dia mengingat rasa sakit yang ditimbulkan oleh Bajingan ini pada tubuh dan jiwa ibunya. Si Feng, aku ayahmu. Jika kamu membunuhku, kamu melakukan pengkhianatan. Kamu akan menderita murka surga. Si Jintian mendengar suara Si Feng datang dari belakangnya. Dia buru-buru berteriak. Enyahlah. Segel pengguncang jiwa Jeoyu, kocok. Si Feng meluncurkan serangan jiwa. Segel pengguncang jiwa Jeoyu bergetar ke arah Si Jintian, yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ah, Si Jintian? Yang sedang terbang, tiba-tiba merasa kepalanya seperti dipukul oleh palu besar. Dia menengadah ke langit dan meraung kesakitan. Tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia dengan cepat jatuh ke tanah. Ledakan, Si Jintian mendarat dengan keras di tanah. Namun, sebagai Raja Beladiri Bintang V, jatuh dari ketinggian tidak akan menimbulkan banyak kerugian baginya. Ketika Si Jintian sadar kembali, dia sedikit mengangkat kepalanya dan tiba-tiba terkejut. Dia melihat pedang panjang berwarna merah darah di depannya saat ini. Ujung pedang yang tajam memancarkan cahaya pedang yang dingin. Menatap pedang berwarna merah darah, Si Jintian melihat wajah yang sangat dingin. Seolah-olah embun beku akan terbentuk di atasnya. Melihat wajah itu, Si Jintian dengan cepat berkata, Si Feng, aku ayahmu. Diam, Si Feng melambaikan tangan kirinya dan Ki yang kuat mengalir ke arah wajah Si Jintian. Tamparan, tamparan yang jelas dan keras terdengar di seluruh dunia. Segera, sidik jari merah muncul di sisi kanan wajah Si Jintian. Anda, beraninya kamu memukulku. Si Jintian menutupi pipinya dengan tangan kanannya dan meraung marah ke arah Si Feng dengan wajah galak. Dia adalah Raja Zenan yang tinggi dan perkasa. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tamparan, Si Feng tidak mengatakan apapun. Tangan kirinya kembali mengipasi dengan keras sebagai respons terhadap tamparan Si Jintian. Sekali lagi, suara tamparan yang tajam dan jelas terdengar. Kali ini, ia mendarat di tempat yang sama dengan milik Si Jintian. Bajingan, kamu mengalahkan ayahmu sendiri. Cepat atau lambat, Anda akan dihukum oleh Tuhan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Hem, ayah, Anda tidak pantas mendapatkannya. Tamparan, tamparan yang jelas dan keras lainnya terdengar di wajah Si Jintian. Kamu meninggalkan rumah selama 15 tahun. Ibuku menunggumu selama 15 tahun. Si Feng sangat marah hingga suaranya bergetar. Lalu dia menamparkan Si Jintian lagi. 15 tahun, tahukah kamu bagaimana kehidupan ibuku selama 15 tahun? Tahukah Anda berapa banyak kesulitan yang dia derita? Tapi kamu Bajingan, kamu akhirnya kembali setelah 15 tahun. Yang kamu bawa adalah surat cerai dari ibuku. Si Feng ingat bahwa Si Jintian adalah orang yang tinggi dan perkasa pada saat itu. Ibunya, bayi Yui, berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan. Dia memohon pengampunan pada Bajingan ini. Memikirkan hal ini, Si Feng mengayunkan pedang darahnya dengan keras dan menamparkan Si Jintian ke tanah lagi. Dasar Bajingan tak berperasaan. Ibuku sudah sakit selama bertahun-tahun. Tubuhnya sudah lemah. Kamu adalah seorang raja bela diri, namun kamu masih berani menyerangnya. Kamu hampir merenggut nyawanya. Si Feng berkata dan dengan keras menginjak punggung Si Jintian. Kaca-kaca, suara patah tulang keluar dari tubuh Si Jintian seperti kacang yang digoreng. Ah, Si Jintian mengangkat kepalanya. Wajahnya berkerut karena kesakitan. Pembuluh darah birunya menonjol dan dia meraung kesakitan seperti babi yang disembeli. Si Feng, aku salah. Si Feng, aku salah. Di masa lalu, saya memang benar-benar binatang buas. Saya menyesalinya sekarang. Saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Saya turut bersedih. Aku minta maaf pada UER. Aku telah membuatmu menderita selama 15 tahun terakhir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya di masa depan. Tolong beri aku kesempatan. Si Feng, bagaimanapun juga, aku adalah ayahmu. Si Jintian memohon pada Si Feng dengan getir. Wajahnya penuh kesedihan dan penyesalan. Dia terus membenturkan dahinya ke tanah untuk bertobat kepada Si Feng. 187. Dari mana asalmu? Beraninya kamu menyakiti ayahku. Lepaskan ayahku. Ketika api berwarna merah darah hendak menimpa tubuh Si Jintian, teriakan marah datang dari kehampaan. Kemudian, cahaya perak melintas dan mengenai api berwarna merah darah, yang menghilang bersamaan dengannya. Anakku, bantu aku, mendengar suara itu, Si Jintian buru-buru berteriak. Si Feng mendonga dan melihat seorang jenderal muda gagah berani dengan baju besi perak mengambang di kehampaan. Jubah peraknya berkibar di belakangnya. Wajahnya penuh amarah, dan tombak peraknya mengarah ke bawah. Itu kamu, orang ini adalah pemuda berbaju besi perak yang ingin menyelamatkan Feng Sinyan di gurun. Ketika Si Feng menatap kehampaan, Si Suan melihat wajah Si Feng dengan jelas. Dia terkejut, dan kemudian kemarahan muncul lagi di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, itu kamu, orang jahat. Lepaskan ayahku. Ayahmu. Mendengar kata-kata Si Suan, Si Feng menginjak punggung Si Jintian lebih keras. Ah, Si Jintian meratap kesakitan. Kamu bajingan, kamu punya anak laki-laki yang besar. Kamu berselingkuh dengan wanita lain sebelum kamu bertemu ibuku. Ah, ah, tidak, Si Feng, dia baru berusia 12 tahun. Dia tumbuh lebih cepat dari yang lain sejak dia masih kecil. Ah, ah, Si Jintian sekali lagi memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dia berteriak kesakitan saat dia menjelaskan kepada Si Feng. Lalu dia mendongak dan berteriak pada Si Suan, Suan Er, ini kakakmu, Si Feng. Datang dan sambut kakakmu, ah. Ah, kakak laki-laki, mendengar perkataan Si Jintian, Si Suan sedikit terkejut. Lalu tiba-tiba dia berkata, bagaimana bisa kakak laki-lakiku menjadi orang jahat yang membunuh orang tak bersalah dan mengembangkan metode kultivasi jahat. Ibuku bilang dia hanya melahirkan aku dan Si Le. Dan, jika dia kakak laki-lakiku, bagaimana dia bisa menginjak ayahku? Orang jahat, lepaskan ayahku, atau aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Saat Si Feng berbicara, tombak peraknya menyala dengan cahaya perak yang menyelaukan. Namun, Si Jintian masih berada di bawah kaki Si Feng, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. He he, hubungan ayah anak yang luar biasa. Si Feng mencibir dan berkata, karena kamu adalah putra bajingan Si Jintian itu, maka aku akan mengirim kalian berdua berangkat. Saat Si Feng berbicara, kaki kanannya yang menginjak Si Jintian tiba-tiba terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Seluruh tubuh Si Jintian sepertinya disiraminya. Ah, tiba-tiba, jeritan sedih dan menyayat hati terdengar di antara langit dan bumi. Keributan di sisi Si Feng telah menarik banyak perhatian. Pria itu, sepertinya adalah Zenan Wang Si Jintian. Siapa pemuda itu? Beraninya dia membakar Zenan Wang. Di langit, seorang raja bela diri parubaya yang menunggangi binatang iblis peringkat 4 bertanya kepada orang di sampingnya. Set, pelankan suaramu. Kamu tidak kenal orang ini. Dia adalah bintang pembunuh. Siapa yang tidak berani dia bunuh? Bahkan Feng Kianyu, Lei Gang, Su E Tu, dan Su E Yi mengmati di tangannya. Sekarang kamu tahu siapa dia? Ah, Si Feng? Dia adalah Si Feng. Ada rumor bahwa Si Feng adalah putra dari raja Zenan Si Jintian. Namun, Si Jintian meninggalkan istri dan putranya dan memilih menikahi Long Yan, putri tertua. Benarkah? Lihatlah kebencian mereka, itu pasti benar. Si Feng. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju besi emas berdiri di langit mendengar percakapan di sekitarnya. Dia tiba-tiba gemetar dan mengepalkan tinjunya. Semua orang akan memikirkan pangeran kelima Long Xin ketika mereka menyebut kata, Jenius. Dia dulunya adalah raja bela diri termuda di Kekaisaran Yunlai. Namun, selama periode waktu ini, penjahat Si Feng muncul entah dari mana dan hampir merampas kejayaan semua orang di Kekaisaran Yunlai. Siapa yang masih ingat si Jenius Long Xin? Ah, beraninya kamu membakar ayahku, dasar orang jahat. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat Si Jintian dibakar, Si Suan diliputi amarah. Tubuh peraknya tiba-tiba meluncur ke bawah secara diagonal. Tombak perak di tangannya bersinar dengan cahaya perak. Dia dengan keras menikam Si Feng dengan tombak yang sombong. Siapa pemuda berbaju besi perak ini? Mengapa dia memanggil ayah Si Jintian? Apakah dia juga putra Si Jintian? Kenapa ada orang jenius di Kekaisaran Yunlai? Dikatakan bahwa putri tertua Si Jintian dan Long Yan memiliki dua putra. Putra tertua bernama Si Suan. Dia tumbuh lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ketika dia berusia 4 tahun, dia dipilih oleh seorang guru misterius dan diambil ke gunung untuk belajar seni bela diri. Dia pergi selama 8 tahun dan kembali baru-baru ini. Pada usia 12 tahun, dia telah mencapai alam Grandmaster Seni Bela Diri. Kekaisaran Yunlai kita penuh dengan orang-orang jenius sekarang. Pernahkah Anda mendengar bahwa Si Yan, putra Markis Si, juga seorang jenius yang tiada taranya? Dia baru berusia 17 tahun dan telah mencapai alam Kerajaan Bela Diri Bintang 9. Tampaknya begitu pahlawan dilahirkan di masa sulit. Si Feng melihat aura Si Suan yang ganas dan mendominasi, jadi dia menusukkan tombaknya ke Si Feng. Kemudian, bayangan tombak keperakan muncul satu demi satu, seperti badai dahsyat, menyelimuti dirinya. Si Feng mengayunkan pedang darah di tangannya, dan bayangan pedang putih yang sama menyambut serangan itu. Pada saat yang sama, Si Feng membuka mata jahat korosi ketiganya dan memuntahkan kabut abu-abu korosif ke arah Si Suan. Ah, pencuri jahat, Si Suan berteriak. Bayangan pedang dihancurkan oleh bayangan pedang Si Feng. Kemudian, dia melihat kabut kelabu menghampirinya. Dia dengan cepat menggulung tombak panjang di tangannya dan menggulung angin puyuh berbentuk naga yang ganas. Angin puyuh menelan kabut abu-abu dan kabut korosif di depannya. Kemudian, ia menembus kabut abu-abu dan berguling langsung ke arah Si Feng. Pada saat ini, Si Suan merasa terkejut. Sejak pertempuran terakhir di gurun pasir, kekuatan orang jahat itu telah meningkat pesat. Ah, di kaki Si Feng, Si Jintian masih merintih kesakitan. Suara ratapannya sungguh mengejutkan. Para penonton bisa membayangkan penyiksaan seperti apa yang dialami Si Jintian hanya dengan mendengar suara ini. Setiap orang yang mendengar suara ini menghirup udara dingin. Bintang pembunuh ini, mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi hari ini mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar saja, bintang pembunuh ini sangat galak dan pantas mendapatkan reputasinya. Langkah pertama ilmu pedang Jeyu. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, pedang darahnya diwarnai putih. Dia menusuk dan bertabrakan dengan angin puyuh berbentuk naga milik Si Suan. Dengan satu serangan, angin puyuh berbentuk naga milik Si Suan dipatahkan oleh pedang Si Feng. Kemudian, pedang ki putih terbang keluar dari pedang putih panjang dan menusuk ke arah dada Si Suan. Itu tampak seperti pedang ki yang sederhana dan tajam, tetapi ketika pedang haus darah, yang memiliki visius blut lunar bis tingkat 6 zong sebagai roh senjatanya, pedang ki telah mencapai kekuatan Grandmaster Seni Bela Diri. Di dalam pedang ki, terdengar auman binatang, dan sosok binatang kecil berwarna merah darah terlihat samar-samar di dalam pedang ki. Sebagai Grandmaster Seni Bela Diri, Si Suan secara alami bisa merasakan kekuatan pedang ki. Dia melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya dan cahaya perak yang kuat berkumpul di ujung tombaknya. Cahaya tersebut memancarkan dan menerangi seluruh area dengan cahaya putih keperakan. Kemudian, dia dengan kuat menusukkan tombaknya dan bertabrakan dengan pedang ki yang tajam. 188. Pertarungan antara Si Feng dan Si Suan menyebabkan serangkaian suara gemuruh terdengar. Gelombang energi yang intens dan dahsyat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Pada saat itu, semakin banyak orang yang tertarik pada pertempuran tersebut. Bahkan Longchen, di bawah perlindungan Ye Wu Xie dan Wu Xiaoyun, memimpin 2000 tentara gagak hitam dan menunggangi gagak hitam. Haha, si jintian bajingan itu. Si jintian bajingan itu akhirnya diinjak-injak di bawah kaki Si Feng. Hahaha, ini sangat memuaskan. Ye Wu Xie tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat manusia api merah di bawah dan mendengar lolongan sedih. Banyak orang mendengar tawa Ye Wu Xie dan menoleh ke arahnya. Siapa Kaisar Beladiri yang sangat membenci si jintian? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Dia, itu dia. Ketika seseorang melihat Ye Wu Xie, dia tiba-tiba berseru. Ini adalah Raja Beladiri kegelapan di masa lalu, mantan Pangeran Zenan Ye Wu Xie. Dikabarkan bahwa Pangeran Lama tiba-tiba menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu, dan si jintian mengambil alih kekuasaan militer Pangeran Lama dan diberi gelar Jenderal Zenan untuk menjaga selatan. Namun, saat itu, ku dengar si jintian dan Pangeran Tua Ye sudah sedekat ayah dan anak. Si jintian bahkan mengakui Pangeran Ye sebagai ayah angkatnya. Sekarang Pangeran Tua Ye melihat si jintian dalam bencana seperti itu, dia tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah hilangnya Pangeran Ye saat itu ada hubungannya dengan si jintian? Itu pasti. Orang di sebelahnya menganggup dan berkata, Saat ini, Zenan Wang si jintian sedang disiksa oleh putranya, si feng, sementara putranya yang lain, si suan, sedang menyelamatkannya. Ayah angkatnya tertawa terbahak-bahak saat dia melihatnya disiksa. Tersiksa, ini benar-benar cinta dan kebencian antara tiga generasi ayah dan anak. Semakin saya melihatnya, semakin menarik jadinya. Ah, si suan menyaksikan ayahnya, si jintian, diinjak-injak oleh si feng. Tubuh si jintian sedang dibakar oleh api jahat berwarna merah darah. Si suan sangat dekat dengan ayahnya, tapi dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari kaki orang jahat itu. Semakin dia dipukuli, dia menjadi semakin kejam. Tombak hujan jatuh. Si suan berdiri terbalik dalam kehampaan. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, menciptakan bunga tombak perak. Kemudian, bunga tombak tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya perak kecil seperti jarum, jatuh ke si feng seperti gerimis lebat. Kamu ming satu pedang. Si feng menusukkan pedangnya ke langit. Garis-garis bayangan pedang yang lebat terbang menuju hujan perak yang turun. Lalu, topeng hantu muncul di wajahnya. Dia berteriak dengan suara rendah, segel pengguncang jiwa Jeyu, goyang. Ah, si feng mengangkat kepalanya dan berteriak saat jiwanya terpukul. Ketika dia sadar, dia melihat pedang ki putih hendak menembus kepalanya. Dia buru-buru memblokirnya dengan tombaknya. Ketika pedang ki diblokir, tubuhnya yang terbalik dengan cepat berputar. Manusia dan tombak menjadi satu. Kemudian, seperti badai perak yang dahsyat, dia menyapu ke arah si feng. Si feng juga kaget saat bertarung dengan si suan. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan si suan sekarang. Dalam waktu singkat sejak pertempuran terakhir di gurun pasir, kekuatan tempur si suan telah meningkat pesat. Dari segi bakat saja, si suan memang jenius. Penonton pun menjadi semakin was-was saat menyaksikannya. Pertarungan antara dua jenius mengerikan ini nyaris saling pukul setiap saat, namun setiap kali, yang lain nyaris menghindari serangan itu. Dua orang jenius yang mengerikan ini. Jika kita bisa memiliki salah satu dari mereka, kita tidak perlu khawatir tidak bisa mencapai hal-hal hebat. Seseorang berkata sambil menonton pertempuran. Si Jintian sebenarnya melahirkan dua putra yang mengerikan. Sayang sekali dia tidak tahu bagaimana menyayangi mereka. Jika kedua putra itu dimanfaatkan olehnya, tidak ada seorang pun di kekaisaran Yunlai yang bisa menandingi keluarga si. Pasukan keluarga si tidak akan terkalahkan. Sayang sekali, sayang sekali. Ha ha ha, ha 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 ha. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan tawa di kota kekaisaran. Kemudian, sebuah suara nyaring yang agung terdengar, Anda benar-benar menteri saya yang baik, saudara yang baik, dan anak-anak yang baik. Suara ini menarik perhatian semua orang ke kota kekaisaran. Mereka semua terkejut karena mereka akan menghadapi orang paling berwibawa di kekaisaran Yunlai, kaisar saat ini, Long Ao. Ki iblis hitam memenuhi langit kota kekaisaran dan dengan cepat menyapu ke arah mereka. Di bawah demonik Ki, mereka melihat sosok emas yang sangat perkasa. Ki iblis hitam intens yang membumbung ke langit terpancar dari sosok emas ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa kaisar saat ini, Long Ao, mengembangkan kekuatan korosi dan teknik iblis yang haus darah. Tidak ada yang menyangka bahwa dia juga mengembangkan aura iblis hitam misterius ini. Long Ao mengenakan jubah naga emas dengan cakar emas. Wajahnya serius dan bermartabat. Aura seorang atasan terungkap secara tidak wajar. Ketika orang-orang melihat sosok perkasa ini, mau tak mau mereka ingin berlutut dan memujanya. Long Ao berdiri dengan bangga di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang utara kota. Long Ao yang bermartabat dan husuk yang mereka lihat hari ini benar-benar berbeda dari lelaki tua sakit-sakitan yang mereka lihat sebelumnya. Long Ao yang tampak seperti dia akan mati. Long Ao, kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat dan membantai orang yang tidak bersalah. Kamu harus dihukum. Seseorang melihat Long Ao berjalan mendekat dan berteriak dengan marah. Itu benar, Long Ao. Karena keinginan egoismu, kamu menyebabkan begitu banyak orang meratap. Anda tidak pantas menjadi kaisar. Ada yang menegur dengan keras. Long Ao, kerajaan keluarga panjangku yang berumur seribu tahun akan dihancurkan oleh tanganmu. Kali ini, suara itu datang dari atas gelombang yang bergelombang. Raja Beiling, Long Wei, mengambang di atas ombak. Dia menunjuk ke arah Long Ao dan memarahi dengan marah. Oh, saudara kerajaan. Ketika dia melihat kekuatan Raja Beiling, Long Ao menoleh dengan ekspresi tenang dan berkata, Saudaraku, apakah kamu akan menggunakan formasi banjir besar untuk menghancurkan kota kekaisaran yang dibangun oleh nenek moyang kita? Meskipun nada suara Long Ao tenang, suaranya bergema di langit. Long Ao, apakah kamu layak membicarakan nenek moyang keluarga panjangku? Long Wei berteriak, kamu adalah orang berdosa yang menghancurkan kerajaan nenek moyang kita. Kamu membantai saudara-saudaramu dan bahkan tidak membiarkan putramu sendiri pergi. Hari ini, kamu akan dihukum. Hah, mendengar omelan Long Wei, Long Ao mendengus dingin dengan nada menghina. Dia berkata, Kalian orang-orang yang berpikiran sempit, bagaimana kalian bisa memahami rencana besar di hati saya? Selama bertahun-tahun, kekaisaran Yunlai saya bergantung pada kekaisaran Piao Miao. Kami hanya menjadi negara pendukung. Setiap tahun, kami harus mengirimkan begitu banyak harta dan sumber daya ke kekaisaran Piao Miao. Pernahkah Anda merasakan penghinaan seperti ini? Tapi kenapa ini terjadi? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Lalu, ekspresi Long Ao berubah. Dia berkata dengan tegas, Bahkan jika kekaisaran Yunlaiku memiliki populasi yang besar dan militer yang kuat, kita tidak dapat melawan sejumlah besar kaisar bela diri dan grandmaster bela diri dari kekaisaran Piao Miao. Kita tidak dapat menghentikan mereka untuk menghancurkan negara kita. Itu karena prajurit kerajaan Yunlai kita terlalu lemah. 190. Long Ao, berhentilah mencari alasan atas perbuatan jahatmu. Demi sejarah ribuan tahun keluarga panjangku, hari ini, Kamu tiran, kamu harus mati. Long Wei meraung dengan marah. Gelombang di bawahnya menjadi semakin bergejolak, melonjak semakin dahsyat. Ombak yang bergulung-gulung itu seperti kelahiran binatang purba. Ombak yang bergulung-gulung bagaikan murka dewa laut. Mereka membentuk gelombang besar yang menutupi langit dan bumi, melonjak ke langit. Ia membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat menghantam Long Ao dengan keras. Hah! Melihat serangan Long Wei, Long Ao mendengus marah. Demoniki tebal yang berkumpul di langit sepertinya merasakan kemarahan Long Ao. Itu melonjak seperti pusaran air hitam besar di langit, mengembun menjadi kepalan demoniki hitam besar. Ia juga membawa kekuatan untuk menghancurkan langit saat ia menghantam ombak yang mengamuk. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Seolah-olah langit akan dihancurkan oleh dua kekuatan yang kuat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasakan jantung mereka berdebar saat ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Ah! Banyak penonton yang hanya berada di alam Raja Beladiri dikirim terbang bersama dengan binatang iblis mereka. Mereka yang dekat dengan mereka langsung hancur berkeping-keping. Di bawah perlindungan Ye Wu Xie dan Wu Xiaoyun, Long Chen buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Gelombang mengamuk yang menghancurkan bumi dan demoniki menyebar ke segala arah. Itu sudah menutupi medan perang yang penuh kekerasan, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat situasi pertempuran dengan jelas. Dalam pertempuran dengan Long Ao, Lord Beiling Long Wei memimpin dengan menyiapkan raging wafes arai dengan 20 ribu pasukan dan melancarkan serangan. Tidak ada yang menyangka tabrakan hebat akan terjadi di pertempuran pertama. Mereka yang melarikan diri ke kejauhan berhenti di langit dan melihat kekejauhan. Mereka semua ketakutan. Kekuatan ini, itu terlalu kuat. Di masa lalu, orang luar tidak tahu apa itu dunia bela diri Long Ao. Serangannya sangat menakutkan. Kekuatan ayahku telah mencapai tingkat seperti itu. Orang yang lebih terkejut adalah Long Chen. Sebagai pangeran Long Ao, dia mengira alam bela diri ayahnya hanya ada di alam jiwa bela diri. Dia tidak menyangka ayahnya menyembunyikannya begitu dalam. Dalam pertempuran tadi, kekuatan ayahnya mungkin telah mencapai alam marsial leluhur. Tuan muda Feng. Long Chen melihat ke medan perang lain di kejauhan. Di sana, si Feng dan si Xuan masih berjuang mempertaruhkan nyawa mereka. Petugas pemadam kebakaran merah tua, si Jintian, masih meratap dengan sedih. Banyak orang juga melihat ke sisi lain dan tersentak. Beberapa hari ini, dia menderita tangisan petugas pemadam kebakaran merah sampai sekarang. Rasa sakit seperti ini, ku rasa lebih baik mati saja. Huh, aku pernah melihat pangeran penakluk selatan sebelumnya. Dia agung dan tampan. Aku tidak menyangka dia akan mengalami akhir yang tragis hari ini. Sekalipun dia belum mati, meskipun putranya si Xuan menyelamatkannya, dia mungkin akan lumpuh seumur hidupnya. Gaya keempat Jiu Yu, pedang bayangan hantu. Si Feng berteriak dengan suara rendah dan menebas dengan pedangnya. Si Xuan segera merasakan angin dingin bertiup di sekelilingnya. Kemudian, dia melihat banyak bayangan hantu putih muncul di sekelilingnya. Wow, 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 wow. Bayangan hantu itu mengeluarkan tangisan sedih seolah-olah mereka adalah hantu ganas yang datang untuk merenggut nyawa mereka. Mereka memamerkan taring mereka dan bergegas menuju si Feng dengan ganas. Saya seorang ahli realem Marsial Grandmaster. Beraninya Anda mendekati saya. Si Xuan berteriak dan mengayunkan tombak peraknya. Bayangan hantu tersebar dengan keras oleh tombaknya. Namun, bayangan hantu yang tersebar segera mengembun menjadi garis-garis pedang kiputih dan terbang menuju si Xuan seperti badai yang dahsyat. Memblokir. Si Xuan berteriak lagi dan mengayunkan tombaknya. Ding, ding, dang, dang, dang. Garis-garis pedang seperti hantu tersebar olehnya satu per satu. Orang jahat, pergilah ke neraka. Semakin banyak si Xuan bertarung, dia menjadi semakin marah. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti iblis gila. Jubah perak di belakangnya telah terkoyak oleh pedang si Feng. Dia tampak garang. Setelah menyebarkan garis terakhir pedang kiputih, dia tidak berhenti dan menusukan tombak peraknya ke arah si Feng lagi. Dibandingkan dengan si Xuan, si Feng tetap anggun seperti biasanya. Bang, dia menggunakan pedangnya untuk menangkis tombak perak si Xuan dan menebaskan seberkas pedang ki ke arah kepala si Xuan. Segel penggetar jiwa Jeoyu, kocok. Pada saat yang sama, serangan jiwa segel pengguncang jiwa Jeoyu dikirim lagi ke arah si Xuan. Ah, si Xuan berteriak kesakitan. Si Feng telah menggunakan segel pengguncang jiwa Jeoyu padanya berkali-kali. Kali ini, dia mengertakan gigi dan menahannya. Kali ini, jiwanya tidak menjadi kacau di bawah segel pengguncang jiwa Jeoyu. Kemudian, dia melambaikan tombak peraknya dan memblokir pedang ki si Feng. Huh, kedua jenius tak tertandingi ini bertarung sengit di sini. Alangkah baiknya jika mereka bisa membantu Lord Beiling melawan tiran Long Ao bersama-sama. Lihatlah mereka. Aku tidak tahu kapan mereka bisa menentukan pemenangnya. Meskipun pertarungan mereka tampak tenang dan tidak ada energi kekerasan, saya dapat merasakan bahwa setiap serangan mereka mengandung kekuatan seorang Marsial Grandmaster. Mereka telah mencapai level ini di usia yang sangat muda. Mereka memiliki masa depan cerah di depan mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa dan mengabdi pada negara dengan sepenuh hati, mungkin kekaisaran Yunlai kita akan melepaskan diri dari kendali kekaisaran Piao Miao di masa depan. Dua ini. Melihat kedua pemuda itu, Long Xin, yang mengenakan baju besi emas, mengepalkan tinjunya di udara. Wajah mudanya penuh semangat juang. Kemudian, sebuah tangan besar menekan bahunya dan berkata, jangan gegabuh. Paman, Long Xin menoleh dan menata pria lapis baja hitam di sampingnya dengan ekspresi serius. Ini adalah Paman Long Xin, mantan komandan kekaisaran Yunlai, Hun Fei. Hun Fei memandang Long Xin dan berkata, aku tahu kamu tidak bisa menahan diri lagi. Kamu juga ingin melawan dua keajaiban ini, terutama Xi Feng. Dalam jangka waktu ini, dia praktis telah merampas semua kejayaanmu. Namun, kamu harus ingat bahwa kami memiliki musuh yang lebih kuat. Tidak baik bagimu untuk memperlihatkan kekuatanmu begitu cepat. Ya, setelah mendengar kata-kata Hun Fei, Long Xin menganggup dengan ekspresi serius. Kemudian, dia melihat ke medan perang lain yang bahkan lebih kejam. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Long Xin bergumam pelan. Dimengki hitam yang mengerikan dan gelombang yang begelombang secara bertahap menghilang antara langit dan bumi, memungkinkan orang untuk secara bertahap melihat situasi medan perang. Segera setelah itu, semua orang yang melihat ke medan perang menghirup udara dingin dalam-dalam. Hati mereka diliputi keterkejutan, dan bulu kuduk mereka berdiri. Rasa dingin menjalar dari bawah ke atas, langsung kesumsum tulang, dan beberapa orang bahkan sedikit gemetar. 20.000 pasukan Raja Beiling telah berubah menjadi mayat kering. Mereka jatuh ke tanah seperti pangsit. Long Ao berdiri dengan bangga di udara. Tangan kirinya berada di belakang punggung, dan tangan kanannya memegang seseorang. Orang itu adalah Raja Beiling yang dikenalnya, Long Wei. Long Ao meraih wajah Long Wei dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu tangan. Lengan Long Wei telah menghilang. Tubuhnya tampak lemas dan tak bertenaga. Dia seperti anjing mati yang dipegang oleh Long Ao. Selamat menikmati.